Pemirsa mulai hari ini beli gas LPG 3 kg wajib terdaftar dan menggunakan KTP. Namun belum juga utaraan tersebut diberlakukan, gas melon sangat sulit untuk didapatkan. Agen dan juga pengecer yang biasa mengaku sudah 10 hari terakhir gas LPG 3 kg tidak disuplai oleh distributor. Mulai hari ini pembelian gas LPG 3 kg wajib menggunakan KTP. Pembeli gas melon harus sudah mendaftar ke agen dan pangkalan untuk nantinya data mereka disetorkan ke Pertamina dan tercatat dalam aplikasi khusus. Cara itu dilakukan agar LPG 3 kg yang disubsidi besar-besaran oleh negara benar-benar tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Sayangnya belum juga aturan LPG 3 kg wajib KTP itu diberlakukan, gas melon justru sulit didapatkan. Tamrin, salah seorang agen gas di Jakarta Pusat ini menyebut sudah 10 hari suplai LPG 3 kg dari distributor Mandek. Padahal sebelumnya ia sudah menyetorkan ratusan fotokopi KTP para pelanggannya untuk didata di aplikasi milik Pertamina. Stoknya kosong. Saya waktu normal seminggu sekali kasih 400 tabung. Tapi sekarang ini sudah hampir 10 hari belum dikasih. Jelas merugikan, yang jelas itu merugikan. Sebetulnya kan itu kan tadi program ini kepada orang mesin, tapi kenyataannya itu dibersulit. Ya, yang jelas turun adalah omset kita. Selain di Jakarta, kelangkaan LPG 3 kg juga terjadi di sejumlah daerah. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, warga terpaksa keliling ke sejumlah agen demi bisa beli gas LPG 3 kg yang makin sulit didapat. Kelangkaan gas melon ini bahkan sudah terjadi 2 bulan terakhir. Kenapa tak payah-payah gini? Sudah dari kuasa. Di kuasa ya. Terus gimana nih, kalau udah payah gini gimana kita? Terganggu gak? Terganggu ya. Tim Liputan Enews melaporkan.